Pemerintah Kota Jambi menyalurkan bantuan 700 paket sembako kepada pekerja harian lepas, tenaga kerja kontrak, dan cleaning service, bantuan dari Forum Korporat Social Responsibility atau CSR. Rabu 3 April 2024 lalu, Pemerintah Kota atau Pemkop Jambi menyalurkan bantuan 700 paket sembako kepada pekerja harian lepas, tenaga kerja kontrak, dan cleaning service. Bantuan yang disalurkan ini dari Forum Korporat Social Responsibility atau CSR. Sebanyak 700 lebih paket sembako yang dibagikan kepada seluruh tenaga kerja kontrak atau TKK dan juga cleaning service dalam rangka bantuan menjelang idul fitri. Seri mengatakan bantuan kepada TKK maupun pekerja harian lepas atau PHL di Kota Jambi dilakukan rutin setiap tahun pada saat Ramadan atau menjelang lebaran. Bantuan paket sembako ini bagian dari kontribusi perusahaan yang ada di Kota Jambi dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bantuan bahan pangak. Pagi hari ini, Alhamdulillah, saya bersama Pak Syedah dan seluruh jajaran di Pemkop Ali dari Forum Jambi. Ini dilakukan setiap tahun dan tahun ini kita ada 700-an paket sembako yang dibunyikan kepada seluruh TKK yang bekerja di Kota Jambi ini juga cleaning service dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan para pengusaha berkontribusi kepada para pekerja yang bekerja di Kota Jambi ini. Kita berharap supaya Ramadan maupun idul fitri nanti teman-teman kita juga merasakan kebahagiaan yang sama, sedikit membantu meringankan bantuan mereka sehingga ya sama-sama kita semuanya bisa merayakan selain itu, para pengusaha ikut berkontribusi membantu meningkatkan ekonomi para pekerja di Kota Jambi dengan harapan Ramadan dan idul fitri semua merasakan kebahagiaan dan bantuan ini membantu meringankan beban. Terima kasih telah menonton!